Hai semuanya, nama saya Nana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang index allocation. Yang pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang limit allocation, bahwasannya dia tidak memukul random access pada file, karena setiap block hanya dapat ditemukan dari block sebelumnya. Sedangkan, bagi teman-teman yang belum melihat video saya tentang limit allocation, saya sarankan untuk teman-teman melihatnya terlebih dahulu. Nah, index allocation ini memberikan solusi dari masalah ini dengan membawa semua pointer menjadi satu index block. Satu block index hanya digunakan untuk menyimpan DBA atau Dix Block Addresses dari sebuah file. Setiap file dikaitkan dengan index node masing-masing. Jika sebuah file sangat besar, maka satu block index mungkin tidak cukup untuk menampung semua DBA dari file tersebut. Jika sebuah file sangat kecil, maka beberapa space dari block index terbuang karena DBA sedikit dan satu block index masih bisa menampung lebih banyak DBA. Metode ini merupakan solusi dari permasalahan fragmentasi karena block dapat disimpan di lokasi manapun. Bisa kita lihat dari ilustrasi berikut ini, di sini ada file zip dengan indeks blocknya 19. Pada indeks block 19 ini, di dalamnya terdapat pointer-pointer yang menunjukkan ke block yang lain. Di sini ada block 9, 16, 1, 10, 25, dan minus 1. Pointer minus 1 ini menandakan bahwa itu adalah akhir dari indeks block tersebut. Nah, kelebihan dari indeks allocation adalah dia merupakan solusi dari permasalahan fragmentasi karena block dapat disimpan di lokasi manapun. Sedangkan kekurangan dari indeks allocation adalah jika indeks block terlalu kecil, maka itu tidak akan membuat pointer yang cukup untuk sebuah file yang besar. Sekian penjelasan saya tentang indeks allocation. Semoga bermanfaat. Terima kasih.